Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Siti Sara Ini adalah tugas Untuk melengkapi ujian Tengah semester Pelajaran Sekologi Pendidikan Soal pertama Berikan solusi untuk mengatasi Permasalahan pelanggaran Tata tertib sekolah Ada beberapa Solusi yang dapat dilakukan Untuk mengatasi pelanggaran Tata tertib sekolah Pertama Menegakkan aturan dengan tegas Sekolah harus menegakkan Aturan dengan tegas dan konsisten Pelanggaran yang diabaikan Atau hanya diberikan sanksi yang ringan Akan membuat siswa merasa Bahwa pelanggaran yang mereka lakukan Tidak begitu penting Kedua, menerapkan sanksi yang tepat Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Sanksi yang sangat berat atau tidak sesuai dengan pelanggaran dapat membuat siswa merasa tidak adil dan merugikan Ketiga, menge-edukasi siswa mengenai tata tertib sekolah Sekolah dapat menyelenggarakan sesi edukasi mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa di sekolah Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, diskusi kelompok, atau upacara bendera Empat, mengajak orang tua untuk turut mendisiplinkan siswa Keterlibatan orang tua sangat penting dalam membantu sekolah mengatasi pelanggaran tata tertib Sekolah dapat berkolaborasi dengan orang tua dalam memberikan motivasi dan pengelasan terhadap anak-anak mereka di rumah Lima, menerapkan program pendidikan karakter Pendidikan karakter dapat membantu siswa memahami nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab Dalam program ini, siswa dapat belajar melalui pengalaman, diskusi, dan simulasi tentang pentingnya patuh pada aturan dan tata tertib di sekolah Kembali ke pertanyaan soal UTS Sekarang pertanyaan nomor 2 Berikan solusi untuk mengatasi permasalahan menyontek saat ulangan Ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi pelanggaran menyontek pada saat ulangan Di antaranya 1. Menegakkan aturan dengan tegas Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan tegas tentang menyontek pada saat ulangan Aturan yang tidak jelas atau tidak ditegakkan dengan tegas dapat membuat siswa merasa bahwa menyontek adalah hal yang wajar 2. Memperkuat pembelajaran di kelas Sekolah harus memperkuat proses pembelajaran di kelas untuk menghindari situasi di mana siswa merasa terpaksa menyontek karena merasa tidak memiliki cukup persiapan Guru harus memastikan bahwa siswa memahami materi yang diajarkan dan telah disiapkan untuk ulangan 3. Memperluas metode penilaian Guru harus mempertimbangkan cara-cara yang berbeda untuk menguji pemahaman siswa seperti tugas proyek, presentasi, dan diskusi kelompok Dengan cara ini, siswa akan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan tidak merasa perlu menyontek saat dihadapkan pada bentuk penilaian tertentu 4. Membuat sensasi negatif Sekolah harus membuat sensasi negatif tentang akibat dari menyontek pada siswa Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sensasi yang keras dan memperingatkan siswa mengenai konsekuensi jangka panjang dari menyontek seperti kurangnya keterampilan intelektual, kurangnya kepercayaan diri, dan citra diri yang buruk 5. Meningkatkan Supervisi Guru Guru harus memperhatikan siswa selama ulangan dan mengecek masing-masing lembar pekerjaan siswa secara individu Dengan cara ini, peluang siswa untuk menyontek akan menurun dan pelajar lainnya akan merasa lebih percaya diri dalam mengerjakan ulangan Pertanyaan selanjutnya C. Berikan solusi untuk mengatasi permasalahan bullying atau perundungan Bullying adalah masalah serius di sekolah yang dapat mengganggu kesejahteraan siswa secara signifikan Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi perundungan atau bullying di sekolah Diantaranya 1. Meningkatkan Kesadaran Sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari perundungan kepada siswa, guru, dan orang tua Kampanye kesadaran atau seminar tentang bullying dapat disenggarakan untuk memicu kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif 2. Membuat aturan yang jelas Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan tegas terkait perundungan dan memberikan sanksi yang tegas untuk siswa yang melakukan perundungan Aturan harus menyediakan lingkungan yang aman bagi siswa yang memberikan penghargaan bagi siswa yang bertindak dengan baik dan menunjukkan sikap peduli kepada sesama 3. Meningkatkan Supervisi Guru dan staf sekolah harus memantau dan mengawasi lingkungan siswa di sekolah baik di kelas maupun di luar kelas Hal ini dapat membantu memantau perlaku siswa dan mengambil tindakan yang sesuai saat terjadi perundungan 4. Membuat tim konseling Sekolah harus memiliki tim konseling yang telatih dan mampu memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa yang menjadi korban perundungan Tim konseling dapat menyediakan layanan seperti konseling individual, kelompok, dan dukungan kelompok pemimpin sehingga siswa dapat merasa terdengar dan dihargai 6. Melibatkan Orang Tua Orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam mengatasi perundungan Sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan di mana orang tua dapat berdiskusi dan berpartisipasi dalam membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif Orang tua juga dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan faktor resiko yang dapat membawa anak-anak mereka terkena perundungan dan cara mengatasi situasi tersebut di rumah Next question Berikan solusi untuk mengatasi permasalahan D. Perkelahian atau tawuran 1. Pendidikan karakter Pendidikan karakter memulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat harus diperkuat untuk memahami konsekuensi negatif dari melakukan tawuran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika dalam pergaulan Kedua, pengawasan Sekolah, orang tua, dan aparat keamanan harus bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat memicu tawuran Seperti pesta pelajar, pesta pertandingan olahraga, dan sebagainya 4. Sanksi yang tegas Sekolah dan aparat keamanan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelajar yang terlibat dalam tawuran sehingga mereka bisa merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka 5. Peran pelajar Pelajar juga harus memahami bahwa tawuran tidak akan menyelesaikan masalah dan mengarahkan teman-teman mereka untuk saling menghormati dan memecahkan masalah dengan cara yang damai Soal berikutnya, berikan solusi untuk mengatasi permasalahan E. Tidak mau mengikuti pelajaran Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyadari dan memahami masalah Identifikasi mengapa anak tidak tertarik belajar dan coba cari tahu faktor penyebabnya Mungkin disebabkan oleh faktor internal atau eksternal seperti kebosanan, kurang motivasi, kesulitan dalam memahami materi pelajaran, atau masalah sosial di lingkungan sekolah Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dapat membantu meningkatkan minat belajar anak Buat ruang belajar yang kondusif dan tidak terganggu Terang dan segar Dukung dengan memberikan alat-alat tulis yang memadai dan bersih Serta perlengkapan belajar lainnya seperti buku-buku, laptop, atau tablet jika perlu Penting untuk memastikan bahwa lingkungan belajar yang disediakan memberikan perasaan yang tenang dan nyaman dan tidak memberikan rasa terpaksa Dua, ketiga, menemukan metode pembelajaran yang tepat Terakhir, tetap eksplorasi cara untuk belajar efektif dan tepat untuk anak Berbagai metode pembelajaran seperti belajar sambil bermain, belajar mandiri, atau belajar bersama bisa dicoba untuk mencari yang paling sesuai Hal yang paling penting adalah tetap luas dan bersabar dan mendukung belajar anak dengan cara yang tepat dan penuh cinta Baik, itulah semua tugas UTS saya Terima kasih